Masa depan itu dibeli oleh masa sekarang. Apa yang kita lakukan saat ini menentukan masa depan kita. Tanpa usaha, kita tidak akan mencapai matlamat hidup kita. Kita tidak akan mencapai cita-cita kita. Kita tidak akan mencapai impian kita. Perkenalkan, nama saya Bidi Torres. Nama saya Bidi Torres. Saya adalah YouTuber sahabat kecil-kecil saja. Jadi hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua tentang satu info yang menarik. Info yang memberi motivasi untuk YouTuber-YouTuber pemula. Info yang memberi motivasi kepada diri saya sendiri. Yaitu, saya akan kongsikan anda semua berapa sebenarnya gaji Babishima di YouTube. Sebagai YouTuber, duit ataupun gaji dari YouTube atau penghasilan dari YouTube yang kita terima dari Google ataupun YouTube itu sebenarnya bukan yang utama. Tetapi saya sebagai YouTuber, saya tidak hipokrit. Saya buat YouTube ini karena untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Nah, jadi itulah kenapa saya kongsikan video ini just untuk memberi motivasi kepada YouTuber-YouTuber pemula ataupun kepada orang lain yang mengatakan bahwa jadi YouTuber itu sia-sia. Jadi, YouTube itu tidak ada masa depan. Jadi, jom kita lihat berapa sebenarnya gaji Babishima di YouTube. Sebelum itu, saya sangat suka ingatkan kepada rakan-rakan di luar sana apa yang saya kongsikan ini cuma lah anggaran dari YouTube. Dan, petukaran mata uang akan berubah setiap hari juga. Apa yang kamu lihat sekarang ini adalah anggaran pendapatan gaji Babishima setiap bulan. Paling minimah dan paling maksimum. Nah, kita lihat sini paling minimah itu 2.7 dolar atau 2.7 ribu. Kita tukar dalam ringgit Malaysia. Apa yang kita perolehi adalah 11.260 ringgit 8 sen. Nah, ini adalah gaji minimah dia. Kalau gaji maksimum dia yang dia perolehi dari Google ini kita melihat 42 ribu dolar. Kita tukar dalam ringgit Malaysia. Kita boleh perolehi 178 ribu. Sudah 180. Tapi, kebanyakan gaji mereka ini sebenarnya di tengah-tengah. Mungkin dia perolehi 8 ribu dolar ke? Saya tidak tahu lah. Karena, mengalami pengalaman saya gaji kebanyakan YouTube Boy itu di tengah-tengah dari anggaran tersebut. Sekarang kita lihat gaji pendapatan atau anggaran tahunan yang Babishima perolehi dari YouTube. Paling minimah itu paling sedikit dia boleh perolehi 32.2 ribu dolar. Jadi, kalau kita tukar dalam ringgit Malaysia kita boleh perolehi 134 ribu. Jadi, mari kita lihat anggaran pendapatan paling maksimum yang akan dia perolehi dari YouTube adalah 514 ribu 500 dolar. Mari kita lihat berapa petukaran mata uang kalau ditukar dalam ringgit Malaysia. Saya rasa ini memang lumayan. Nah, kita lihat-lihat di sini yang kita perolehi adalah 2.1 juta ringgit. Tahniah Anda sudah memenangi 2.1 juta ringgit. Jadi, memang lumayanlah gaji Babishima. Tapi, ini cuma anggaran. Mungkin pendapatan tahunan yang akan dia perolehi di tengah-tengah lah. Oke, tekanan ini saja. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.